Emam berdarah, penyakit bawaan nyamuk Aedes aegypti ini semakin mewabah. Banyak korban berjatuhan akibat terjangkit penyakit yang satu ini. Tak ayal, masyarakat pun kian waspada. Berbagai cara pencegahan pun dilakukan. Bagi penderita demam berdarah, berbagai cara penyembuhan pun dilakukan. Tak hanya berobat ke dokter, pengobatan tradisional pun dijalani. Terapi pengobatan ala Tiongkok bisa menjadi salah satu pilihan bagi penderita dengan berdarah. Alternatif penyembuhan ini memang sudah lama tumbuh subur di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal terletak di kawasan Glodok, Jawa Tabarat. Di tempat ini terdapat deretan kiosk yang menjual obat-obatan herbal ala negeri Tirek Bambu itu. Berbagai penyakit diklaim mampu disembuhkan dengan metode dan ramuan Tirek Bambu ini, termasuk juga demam berdarah. Obat-obatan herbal dari berbagai jenis tanaman menjadi kunci utamanya. Salah satunya adalah angkak. Konon angkak yang direbus kemudian diseduh dan diminum ini bisa menaikkan kadar trombosit dalam darah. Selain angkak, ada lagi obat herbal yang tak kalah ampunnya, namanya Pien Tsehuang. Obat ini sering dianjurkan oleh para dokter karena mampu menunungkan kadar infeksi akibat demam berdarah. Biasanya sih berkhasiat ya, mereka banyak kan sekarang udah tahu, orang umum udah tahu biasanya. Dan kadang-kadang dokter pun ada yang menganjurkan, kalau udah ngerti gitu, dianjurkan juga makan ini. Di dunia pengobatan Tiongkok, Pien Tsehuang terkenal dengan sebutan obat dewa. Kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit, membuat obat ini banyak dicari orang. Bukan hanya berkhasiat, obat yang diimpor langsung dari Cina ini juga praktis digunakan. Sebelum dikonsumsi oleh pasien, obat dewa ini ditumbuk hingga halus. Kemudian butiran-butiran obat yang berwarna kecoklatan ini ditakar ke dalam kapsul. Dan disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien. Ya, seperti juga obat-obatan medis, penggunaan obat dewa ini tidak bisa sembarangan. Ada dosis tertentu yang harus ditaati oleh para penggunanya. Biasanya kalau dewasa itu dibagi enam, jadi ini dimaksudin kapsul dibagi enam untuk tiga hari. Kalau anak-anak itu lihat usianya, seandainya dia usianya 12 atau usianya 10, kita nganjurinnya dibagi delapan, delapan kapsul. Harga yang dipatok untuk satu bungkus obat dewa adalah sekitar 200 ribu rupiah. Harga yang relatif mahal. Terutama bagi masyarakat miskin yang menjadi korban terbesar endemi di mampir darah. Karenanya, mungkinkah berkah kesehatan dan pengobatan murah bisa menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia?